Jamaluddin Malik sempat ditolak masuk ke dalam gedung DPR RI gara-gara ngotot memakai kostum Ultraman saat pelantikan menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Jamaluddin sempat terlihat datang memakai kostum Ultraman saat ingin masuk ke dalam gedung yang menjadi lokasi pelantikan anggota DPR RI. Namun, Jamaluddin ditolak masuk ke dalam lokasi pelantikan oleh pengamanan dalam DPR RI sebab, seragam yang dipakainya tidak sesuai dengan aturan. Setelah itu, dia pun langsung mengganti kostum Ultraman dengan jas berwarna hitam dan dasi berwarna kuning. Lalu, legislator asal Jawa Tengah itu baru boleh masuk ke lokasi pelantikan. Seusai pelantikan, dia langsung pose selayaknya Ultraman bersama pemeran pengganti yang memakai kostum Ultraman. Dia didapuk menjadi legislator berkat kampanyenya memakai kostum Ultraman. Menurutnya, Ultraman merupakan salah satu kampanyenya kepada masyarakat. Dengan cara itu, banyak masyarakat yang kemudian mengenalnya sebagai Jamaluddin Ultraman. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!